Intro Penangkapan Hamidah di salah satu toko miliknya di komplek Ruku Raja Pola Permain nomor 15 Kabupaten Tasikmalaya oleh tim Kejari Batam dilakukan secara persuasif Hamidah ditangkap langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam Didi Triharyadi Dengan sikap yang baik Didi Triharyadi didampingi Kasipidum dan tim Kejari lainnya masuk secara hormat serta menghampiri Hamidah alias Intan yang tengah duduk menunggu para pembeli yang datang ke tokonya Saat datang Didi menyerahkan berkas atau arsip tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Hamidah yang dijerat dengan pasal pidana 263 ayat 2 pemalsuan dokumen kapal yang telah terjadi pada tahun 2015 tahun lalu Hamidah yang sempat menjalani proses hukuman selama 6 bulan tiba-tiba dibebaskan karena tidak bersalah akan tetapi Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan kepada Hamidah tentang kurungan penjara selama 2 tahun 6 bulan Belum sempat menyelesaikan kasus yang menjeratnya Hamidah tiba-tiba sudah tidak berada di kota Batam dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya Pada hari ini hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 kita mengamankan seorang DPO atas nama Hamidah Intani Melesari yang mana yang bersangkutan itu atas putusan dari kasasi makam agung telah bersalah melanggar pasal 263, pasal 55 yang bersangkutan menghilang sejak tahun 2015 Pada hari ini kita lakukan penangkapan di daerah Tasik Didi selaku Kepal Kejaksaan Negeri Batam menjelaskan bahwa Hamidah atau Intan bisa dinyatakan sebagai DPO karena Hamidah belum sepenuhnya mengikuti proses pengadilan yang sudah ditetapkan Saat ini Hamidah telah diamankan di tahanan Kejaksaan Negeri Batam untuk memberikan keterangan lebih lanjut Dari Batam, Brina Siagian melaporkan